Kalau kalung, kalau kalung itu dari harga Rp60.000-Rp85.000, tergantung. Kalung berapa? Dari berapa, Kak? Rp60.000-Rp85.000, jadi kalung-kalung itu dari harga Rp60.000-Rp85.000. Kalung-kalung itu bisa lihat di sini, cantik-cantik sekali, banyak sekali modelnya. Kak, ini kenapa? Apa sih yang mendasari, Kak? Apa yang mendasari, C? Apa yang membuat, Kak, memilih model-model kalung seperti ini? Ini unik nih, ada yang model kayak bintang-bintang bulan-bulan cinta kita bersinar. Apa maksudnya seperti apa sih, Kak? Apa yang membuat, Kak, pada akhirnya mau bikin modelnya seperti itu? Kalau model yang biasa ya, yang biasa di pasaran. Cih, pasaran. Cih, pasaran. Pasaran ibu, Bang. Pasaran ibu, Bang. Itu kan bulan sabit yang begini, yang susun tiga ini. Ini biasanya kebanyakan ya, mak-mak gitu ya. Oke. Mak-mak, ada juga sih ibu-ibu muda. Tapi kalau yang ibu-ibu yang gaul, yang suka yang unik-unik, pasti carinya yang bentuknya itu unik. Oke. Jadi maka terpikirkanlah untuk buat model yang unik-unik. Jadi tidak pasaran gitu ya. Kalau ini kan sudah biasa. Iya, iya. Dan ini dua kain dong berarti, Kak? Iya, itu bolak-balik ya, Kak. Kalau biasa di pasaran kan cuma satu sisi. Kalau ini kan dua sisi. Jadi sekali beli langsung dapat dua motif. Oke, tribunas. Ini namanya kalung ekonomis. Oke, kalung ekonomis. Dan sekali beli langsung dapat dua. Iya, dua model kain. Jadi bukan cuma kalau di tempat lain kan satu, ini dua langsung. Ini warna ini, ini warna kita. Iya. Jadi tinggal di sekolah kali. Cuma di kalung, tidak cinta kita. Oke. Dan ini ada yang, aduh, kalau kayak gini harga berapa, Kak? Itu harga... Boleh pakai? Iya, boleh. Boleh jadi milik, suka. Ini berapa? Itu 70, Kak. Oke, ini 70, oh ya tadi harganya kan dari 60 sampai 85. Kalau yang ini yang 85, soalnya kan dia susun 3. Terus untuk buat dia sejajar seperti ini, itu susah. Ini dikerjakan berapa hari kalau begitu? Tidak sampai berapa hari. Berapa jam, berapa jam. Iya, soalnya kan ini bolak-balik. Terus kita harus lihat bentuknya supaya jatuhnya itu pas ya. Tidak miring begitu. Jadi kalau dipakai, kan tidak miring. Pernah, soalnya, sebuat begitu tiba-tiba harus ulang dari awal? Iya, pernalah. Menjengkelkan. Iya, tapi kan kita belajar dari kesalahan. Enak, benar-benar kita belajar dari kesalahan-mesalahan juga. Untuk menjadi yang lebih baik, kita belajar dari kesalahan. Dengar itu terima. Kesalahan itu pelajaran sebenarnya. Oke. Selain itu pelajaran. Jadi ketika salah, kita berusaha supaya kali berikut itu kita tidak salah lagi. Ini berlaku untuk semuanya. Iya, kehidupan juga seperti itu. Dicinta juga. Hojo-hojo. Ngintang itu selalu begitu. Kenapa? Oke, dan kita pakai dulu ini sampai acara selesai. Ini bagus. Ini tadi harga Rp70.000. Memang ini yang paling mahal dari semua item. Ini yang mana? Ini yang paling mahal ini, Kak. Oh, itu yang paling mahal. Oke. Kalau yang kayak gini, Rp60.000. Iya, yang itu Rp60.000. Yang lebih sederhana. Ada yang model lain. Oke, ada model lain. Oh, ini kalau yang kayak gini. Ini dari apa sih? Oh, jeans, Kak. Iya, jeans. Tribuners ini dari jeans. Dan dibuat seunik ini. Siapa yang sangka? Siapa yang sangka kalau punya jeans yang terowek-terowek, tiba-tiba jadi seperti ini? Cucok. Bagus, kan? Ini harga berapa? Bagus. Itu Rp60.000, Kak. Oke, ini Rp60.000. Jeans tiba-tiba ada tenun-tenun. Kak, eh, aduh. Angkat aku jadi adik, Kak. Kalau yang seperti ini, Kak. Itu Rp75.000. Dan Tribuners ada yang seperti ini. Ini motif apa sih, Kak? Itu bunah. Bunah, oh iya. Ini kena berapa? Itu sama kayak itu. Kayak yang ini? Iya. Oke. Jadi Tribuners. Aduh, kalau bisa ambil semua, ambil semua, sah. Ambil semuanya. Supaya stok memang, toh. Kalau misalkan mau ke hari Senin pakai lain. Hari Selasa pakai yang lain. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu pakai yang lain. Wah, wah, wah. Dan sejauh ini kemana nih? Apalagi ini kan pandemi kemarin sampai yang sekarang. Kak, mungkin bisa cerita penjualan kemana seperti apa? Iya, kalau sebelum COVID-19 ya. Kalau sebelum COVID-19 itu penjualannya lumayan. Karena kan jualannya di Instagram sama di Facebook kan. Itu per bulan bisa dapat berapa sih, Kak? Iya, per bulan lumayan lah. 3 sampai 4 juta bisa. Tapi kalau... Wuh, Tribuners. Tapi kalau yang pas ikut, kalau tergantung kalau kita ikut ekspo-ekspo, pameran-pameran gitu, biasanya pendapatannya lebih banyak lagi. Kan banyak yang berkunjung, banyak yang beli. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.